Halo assalamualaikum kembali lagi bersama Omar Naga Farm kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara memilih ayam yang punya pukulan yang bagus ini ada contoh ayam yang mempunyai pukulan lumayan bagus ini lepas menang guys win empat kali kecil-kecil kayak gini empat kali win jadi caranya begini guys ciri-cirinya mempunyai kaki jadi kalau dilihat ditengok dari selangkangannya ukurannya segini mas pas jangan memilih ayam yang punya kaki terlalu sempit selangkangnya kalau terlalu sempit dia biasanya kurang kurang bagus pukulannya mas nah ciri-cirinya pahanya pipih agak bulat diatas lutut agak mengecil kakinya merit dia punya pukulan yang akurat dari kakinya dia mencengkeram mencengkeram ke tanah ciri-cirinya mencengkeram ke tanah kalau ditengok dari posturnya dia seimbang antara leher sama badan ini panjang badan sama leher seimbang ini ciri-ciri menilai ayam yang punya kaki yang bagus dari putihnya mas putihnya ini enggak boleh terlalu rapat jadi kalau terlalu rapat dia kukulan kurang naik kalau kami kalau menurut pengalaman kami jadi yang besar tapi enggak terlalu rapat supitnya kaku atas dia punya tenaga yang ekstra bulu sayapnya panjang minimal sampai ke pangkal pangkal bruto mas butuh apa sih bro? silit silit itulah kira-kira ciri-cirinya mas kalau ditengok dari mental ayam nilainya dari jengger dinilai dari ketebalan jenggernya ini biasanya ayam bandel ini ayam jalur super teknik ini teknik full komplit permainan ada brakot ada peranggal ada ngalung ada nyayap bukar ayam yang bagus itu kulitannya tebal tulangannya rapat dirabak ini terasa rapat dia kulitannya tebal jadi tidak mudah tidak cengeng di bawah dagu ada ada gebernya apa-apa ini itu menilai ayam bandel jalur itu jalur yang bagus dia setelannya agak keatas itu biasanya pengenaan pengenaan ya sering masuk jadi kalau dia agak kebawah gini kalau menurut pengalaman kami itu lambat masuknya setelannya harus agak keatas ditengok dari paruhnya kalau ayam yang bagus itu dia agak lurus jangan yang melengkung jangan yang betet kami bilang itu ayam cabutnya cepat cakut kalau kami bilang tidak tidak ngemut begitulah guys sedikit berbagi pengalaman cara memilih ayam yang kukulan bagus terus terus cara memrediksi gaya main pada ayam mas gaya mainnya biasanya kalau yang kanan kiri hidup dia bisa nengok kanan nengok kiri kukul kanan kukul kiri itu bisa dinilai dari bulu mas bulu pun harus seimbang kalau ada selap putih kayak gini harus sebelah sini ada juga itu biasa ayam main kanan kiri hidup kalau di tengok sisi dia pun bisa juga dia larikan sisinya ini hampir sama di tengok di tengok di tengok di tengok yang yang selamat menikmati Terima kasih.